Liverpool kalah dari Leicester City, Virgil van Dijk salahkan lini serang The Reds. Back Liverpool, Virgil van Dijk menyalahkan lini serang timnya yang gagal mencetak gol dalam kekalahan dari Leicester City. Liverpool harus menutup tahun 2021 dengan kekalahan dari Leicester City dalam laga pekan ke-20 Liga Inggris 2021-2022. Melawat ke markas Leicester City di King Power Stadium pada Rabu 29 Desember 2021, dini hari WIB, Liverpool terpaksa mengakui keunggulan tuan gemah dengan skor 0-1. Padahal, statistik Premier League yang dikutip bolasport.com mencatat The Reds tampil gaminan ketimbang Leicester dengan penguasaan bola mencapai 62,5 persen sepanjang laga. Back Liverpool yang turun sebagai starter dalam laga tersebut, Virgil van Dijk menyalahkan lini serang mereka yang memiliki penyelesaian akhir buruk. Van Dijk pun mengatakan bahwa Leicester layak meraih kemenangan. Para penyerang Liverpool sebenarnya berhasil mengancam gawang Leicester berkali-kali. Mohamed Salah, misalnya, ia nyaris mencetak gol pada menit ke-31 andai tembakan jarak dekatnya tidak ditepis oleh keeper Kasper Smeisel Usai memanfaatkan sapuan kurang sempurna dari pemain belakang Leicester. Kegagalan-kegagalan Liverpool untuk mencetak gol itu pun menjadi sorotan Virgil van Dijk. Saya pikir Leicester pantas menang, tetapi itu jelas juga tergantung pada kami, katanya kepada Amazon Prime setelah pertandingan, dikutip bolasport.com dari Daily Mail. Saya pikir kami buruk di sepertiga terakhir. Banyak umpan silang yang mereka pertahankan dengan baik, secara keseluruhan, bukan kinerja yang baik. Mereka tidak banyak menciptakan peluang tetapi terlihat berbahaya saat melakukan serangan balik yang mereka kuasai. Kredit untuk mereka, kami harus melihat diri kami sendiri dan meningkatkan, yang akan kami lakukan. Itu bagian dari sepak bola. Kami akan terus berusaha sampai akhir. Kami menciptakan peluang bagus tapi sayangnya hari ini bukan hari yang tepat untuk mencetak gol. Kegagalan penalti, itu sudah terjadi. Namun, itu mengecewakan, tuturnya lagi. Meski begitu, Van Dijk menegaskan tidak akan ada kekhawatiran besar saat ini di Anfield, meski tertinggal 6 poin dari Manchester City selaku pemuncak klasemen di pertengahan musim. Pemain berusia 30 tahun itu juga mengakui kesalahannya di gawang Leicester, mengakui bahwa Liverpool memberi Lukman terlalu banyak ruang untuk melepaskan tembakan melewati tiang dekat Alisson. Akan tetapi, kami memiliki momen-momen untuk bereaksi atas gol itu dan menciptakan peluang untuk berbuat lebih baik. Anda harus memberi mereka kredit juga. Kami semua ingin melakukan yang lebih baik. Itu fakta. Kami tidak cukup baik dan mereka pantas menang. Tuturnya mengakhiri.